hai oke jadi untuk hari ini ini sebenarnya konten untuk menjawab pertanyaan kalian tentang custom headlamp jadi di video saya yang apa yoh review brio yang waktu pakai workmaster 15 kayaknya tapi di video itu kan saya cuma menjelaskan kalau lampu si brio itu di white housing gitu dan saya nggak menunjukkan proses dari nolnya nah untuk sekarang untuk video ini ini video lebih lanjutnya tentang proses custom si headlamp ini sampai dalamnya warna putih atau yang biasa saya sebut itu white housing yowes untuk sekarang yang mau digarap ini si aris putih dan untuk step yang pertama ini ngelepasin bumper dan headlamp nya selamat menikmati dan ini headlamp nya udah kelepas untuk langkah berikutnya kita ngelepas mikanya ini dari si reflektor nya soalnya kan yang dicat ini bagian dalamnya dan mau nggak mau tetap harus lepas mikanya biar bisa nyemprot sih bagian dalam dari reflektor nya tapi nanti untuk si white housing nya ini nggak semua full ya diikutin ini cuma bagian yang sekiranya itu enggak 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 penting untuk pembiasan cahaya nya gitu jadi paling nanti buat pinggir-pinggirannya sini ya biar ada aksen putihnya biar agak sewarna bodi aja dan kemudian setelah mikanya udah kelepas kita amplasin bagian yang perlu disemprot perlu dicet gitu biar cat nya itu nempel dan berhubung daripada resiko reflektor yang pecah jadi ini saya nggak bongkarin reflektor nya cuma ngelepas mikanya aja nanti untuk bagian reflektor yang sekiranya nggak perlu dicemprot itu nanti ditutupin pakai isolasi kertas oke dan ini sekarang tahap penyemprotan atau pengecetan ini kita pakai cat semprot aja ya biar mau memangkas waktu soalnya waktunya sudah sore jadi biar tinggal semprot aja oke oke yo dan ini untuk reflektornya ini udah jadi udah warna putih dalamnya tapi enggak semuanya karena ini saya putihin yang sekiranya enggak membiaskan cahaya jadi biar untuk pencahayaan masih sama kayak standarnya di sama seperti yang kiri yang kanan juga udah tinggal dirangkai mikanya dipasang lagi ke reflektornya terus kemudian dipasang ke mobilnya dan untuk berkatkan lemnya lagi atau silernya lagi ini saya pakai hit gunnya lagi buat manasin silernya dan ini untuk headlampnya udah udah jadi udah kepasang semua mikanya di dalamnya udah putih sekarang tinggal dipasangin di si hari putih selamat menikmati oke jadi ini udah selesai untuk proses white housingnya dan kenapa saya berinisiatif buat white housing si harus putih dikarenakan saya terinspirasi dari Jazz Vitec yang generasi pertama itu itu kan kalau kalian notice si headlampnya itu dalamnya itu pasti suara bodi dan kalau saya lihat itu lucu gitu jadi kayak nyambung gitu dan ini juga yang saya terapkan di si bio jadi si bio juga sama-sama saya white housing biar suara bodi jadi biar dilihat dilihat dari depan samping kanan kiri itu kayak jadi satu kesatuan dan untuk proses white housing kemarin dengan adanya hit gun itu sangat membantu sekali sangat mempercepat prosesnya yang dimana kalau misal dulu dulu saya itu waktu garap si bio itu saya pakai metode yang disiram air panas buat ngelelein si sealer bawaan dari headlamp nya ini oke mungkin segini dulu video kali ini dari saya terima kasih baik kalian yang udah nonton kalau kalian suka video ini jangan lupa tekan jempol ke atas kalau ada yang perlu ditanyakan silahkan komen di bawah dan kalau kalian cocok dengan konten konten yang saya buat kalian bisa subscribe oke sampai ketemu di video berikut itu terima kasih